Dari Denpasar, yaitu sungainya, kemudian dengan bertemu dengan laut di Muara. Jadi mereka lama-lama bentuk suatu pulau. Orang ini membawa sebuah pusaka berupa Chris. Dari pulau serangan ini, awalnya adalah sebuah delta. Ini terjadi karena pertemuan arus dari Denpasar, yaitu sungainya, kemudian dengan bertemu dengan laut. Di Muara. Jadi mereka lama-lama bentuk suatu pulau. Sejarah pulau serangan ini yang tidak lepas dari keberadaan pura-puranya. Yang saya ceritakan sekarang adalah sejarah pura dalam cemara. Dikisahkan ada sebuah lontar. Mungkin ketua-tetua kami yang diserangan juga tidak tahu bahwa lontar tersebut bercerita babat tanah serangan. Dan lontar tersebut sekarang, kata beliau dulu tersimpan di Geria Belayu Tabanan. Di lontar tersebut, diceritakan pada zaman dulu itu dikisahkan purung besar. Sang Garuda di daerah dan berada warsa, yaitu India, dia itu marah dan mengamuk karena daerah tersebut kekeringan. Jadi tidak ada makanan yang tersedia untuk purung itu. Karena memperandakan tempat di sana, maka turunlah sabda beliau sangian pasupati dan menitahkan atau menyuruh burung Garuda ini pergi ke daerah Jawa Nwipa bagian timur. Beliau, sangian pasupat duduk, memberikan wanti-wanti. Kamu boleh makan sebuahnya dan ingat, kamu tidak boleh makan ada satu orang dengan ciri-ciri khusus di sana. Akhirnya terbanglah purung Garuda itu ke Jawa Nwipa bagian timur, kemudian di sana memang penang berlimpah makanan. Dan Garuda ini lupa, dia makan semua orang yang ada di sana, tidak terkecuali orang yang disebutkan oleh yang pesupati. Akhirnya purung Garuda ini terbang ke udara, setelah di udara akhirnya dia mengerang kesakitan. Perutnya sakit, akhirnya dia pergi ke timur, terbang ke timur, tiba lah di serangan ini. Yang burungnya adalah berupa pasir, akhirnya Garuda ini menggaruk-garuk pasir itu menjadi suatu peluang dan memutahkan orang terkembang. Dan anehnya, kenapa orang bisa selamat ternyata, orang ini membawa sebuah pusaka berupa kris. Kisah inilah menyebabkan Garuda itu sakit berupa, ada beberapa nelayan penduduk yang mengetahui keberadaan orang itu. Dan menanyakan siapakah anda gerangan, dan orang tersebut mengatakan bahwa Mio adalah utah Garuda yang mengandung istilahnya bahasa terbungkus. Yang artinya Garuda ini adalah kendaraan Mio ismu yang melambangkan air, kemudian utahan. Utahannya ini adalah orang tersebut. Akhirnya lama-kelamaan, orang tersebut mendirikan pondok. Yang sampai sekarang disebut Banjar Ponyok. Dikisahkan kelanjutan orang ini, karena membawa pusaka, beliau itu takut. Menjadi kira, istilahnya mungkin pelarian dari kerajaan mana. Akhirnya pusaka atau kris tersebut, ditanam, ditumpuk dengan sebuah batu karan, menjadi mebaturan. Akhirnya setiap orang, nelayan yang mau ke laut, mengaturkan sesajian di sanggara lah itu, datang dari laut itu. Dia bawa tempat ikannya berupa kayak di sini. Disebut bungkir, penuh sekali gitu. Akhirnya, tersiarlah kabar, bahwa tempat itu penuh dengan mujizat. Ke sehari yang beliau ngelaut, beberapa hari di laut, akhirnya dia menemukan sebuah kotak batu terapung di laut. Beliau merang, kok ada batu yang terapung gitu. Akhirnya setelah dipungut, dinaikkan ke perahu tradisional Yukung itu. Beliau berpikir, gimana cara membukanya gitu. Beliau mengisyarakan siapa saja yang bisa membantu membuka kotak batu ini. Setelah yang pertama, dia yang saya kasih bagian yang kedua itu, akhirnya datanglah nelayan dengan jangkar besinya, membantu membukakannya gitu. Setelah dibuka, kagetlah beliau. Ternyata di dalam kotak ini berisi dua buah berdimu, lana istri, dan sebuah genta atau bajer. Akhirnya beliau mengambil dua buah berdimu ini, dan orang dari Sanur itu diberikan bajer ini. Sebelum memberikan bajer ini, beliau melihat sejarah saksama bentuk bajer ini. Akhirnya setelah itu, beliau pulang ke daratan keserangan. Akhirnya lambat tahun, mungkin dengan kemajuan Yaman, dan tumpukan kers itu menjadi rame gitu. Akhirnya dibuatlah beliau berupa candi, dan selesailah pura ini, dan candi ini berbentuk terinspirasi dari bajer yang ada di dalam kotak batu. Maka bentuk candinya itu seperti bajer ini gitu. Akhirnya, karena beliau berada di pesisir laut, otomatis banyak para nelayan dari berbagai daerah datang ke sini dan merasa kasihan sama beliau yang tinggal di pondok tersebut. Dan akhirnya ada yang menginap dan menetap di sini gitu. Lama-kelama terkenalah pulau ini bernama Pulau Sireangan. Dan dengan bahasa yang lama-kelama menjadi serangan. Karena yang bertempat tinggal di serangan ini lumayan banyak juga, berupa dadil-dadil. Dan dengan kesepangkatan beliau dengan masyarakat di sini, didirikanlah berupa seperti tempat-tempat berlindih daripada dadil-dadil tersebut. Makanya kalau masyarakat modern serangan seperti sekarang ini, kalau ada dadilnya di sini, itulah penduduk asli serangan setelah beliau itu. Selain itu misalnya tidak punya dadil di sini, berarti dia itu pendatang baru misalnya dan mungkin dari Yusepenide dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya pura ini juga diberikan nama dan inspirasi dari potak batu itu yang berupa baik-baik-baik-baik. Maka pura ini dinamakan baik-baik-baik-baik-baik. Dan orang mengira bahwa pura sakyanatlah yang berdua. Tapi sebenarnya pura cemara ini yang berdua. Berduan daripada pura sakyanat. Pura cemara ini abad ke-9 dan pura sakyanat itu abad ke-10. Itu sekilas tentang sejarah Pulau Serangan. Terima kasih telah menonton! Ada lagi satu tradisi yang tidak bisa terlepas dari masyarakat. Ada serangan yaitu tradisi mintar. Mintar berasalkan dari kata mintar, berputar. Jadi berputar mengelilingi pulau. Yang utama itu banyak adalah hati sakit, masyarakat penyakit. Jadi tujuan daripada mintar itu, ini berdara, dan itu menjejikan. Yang pertamanya, berkumpul di tempat pelastik. Di sana diadakan suatu acian upancara. Terima kasih telah menonton! 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 berupa berani harapan yang kepada generasi-generasi muda terutamanya kalau dia mungkin dari dua dahulu mawarisi ini saat yang harapkan sejarah pelawar serangan akan menjadi apa biar mereka tahu bagaimana sejarah pulau mereka dan ada setan tradisi yang ada biar kemajuan nyaman lagi tradisi yang harap tetap ajak gitu dan ajak dan lestari selamat menikmati